Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Luar biasa tetap semangat Allahu Akbar Yes Sebelum belajar seperti biasa Kita akan berdoa dulu Sikap berdoa Tangannya ditampung Kepala tundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Amin Alalah hari ini Rabu tanggal 26 Agustus Tahun 2020 Kita akan belajar Dan mengetahui Mengenal makanan Dan minuman yang tidak sehat Apa saja ya? Inilah gambarnya Pertama Makanan yang tidak dikemas atau dibungkus Sehingga mudah dihinggapi lalat dan debu Jika kita makan makanan tersebut Dapat menyebabkan diare Kedua Minuman bersoda Karena minuman bersoda Dapat menyebabkan kerusakan pada gigi Ketiga Minuman saset Mengandung pemanis buatan dalam jumlah banyak Bila sering diminum Dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas Keempat Zangfud Dapat menyebabkan kegemukan dan penyakit berbahaya lainnya Nah selanjutnya Kita akan belajar Mengenal Label halal Dan Tanggal kegaluasa Pada bungkus atau kemasan Jajaran anak-anak Ini adalah Contoh label halal Pada bungkus makanan Dan minuman Label halal adalah Tanda makanan yang dibolehkan Untuk dimakan oleh umat Islam Karena Tidak mengandung Bahan yang haram Dan tanda kadaluarsa adalah Batas tanggal akhir Makanan tersebut Boleh dimakan Sekarang Anak-anak sudah tahu kan Arti label halal Dan tanda kadaluasa Pada bungkus jajaran anak-anak Kirim ke bungkus foto Anak-anak yang sedang menunjukkan Label halal Dan tanda kadaluasa Pada bungkus jajaran anak-anak Ditunggu ya Demikian sejauh kegiatan hari ini Bersama aku Esi Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Agar tidak ketinggalan Video-video kegiatan dari PG TKIT Bina Umang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!